Oke teman-teman, Alhamdulillah Tadi siang, jam 11 siang Sudah turun hujan Tapi kita akan Spray dengan Kalsium Kalsiumnya terbuat dari Rentaman cekang telur dan Air cucian beras Untuk antisipasi jamun Teman-teman Ini sudah bisa Dipupuk ya teman-teman Bisa teman-teman saksikan Alhamdulillah Sudah berdaun berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sudah berdaun 6 Untuk imo 2 nya Kita gunakan 2 sendok saja teman-teman Nanti 1, 2, 2 Tidak Buku cospet SP-36 yang dicampur Dengan Nitrobacter Dan calories kita gunakan setelah gelas atau 100ml ya, segini supaya kosfatnya naik selanjutnya kita kasih boron juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih menyaksikan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan pada video sebelumnya pada video persemaian tomat kali ini admin akan share ke teman-teman semua pemupukan 7 hari setelah tanam alhamdulillah tomatnya sekarang sudah ditanam dan juga cabai rawit hijaunya juga sudah ditanam benih inti ya teman-teman oke yuk selamat menyaksikan oke teman-teman tombol like nya masih putih silahkan ditekan supaya berubah berwarna biru dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tahu informasi terbaru dari Maman ada G channel jangan lupa juga satu lagi komentar di bawah ya teman-teman dan selamat menikmati ya teman-teman ini sudah bisa dipupuk ya teman-teman pupuknya juga sudah admin siapkan beberapa amunisi untuk kita kocorkan pada malam hari ini oh ya teman-teman kenapa admin memupuk pada malam hari karena pemupukan malam hari sangat cocok ya di cuaca saat ini kebetulan di daerah barang cermin Lampung 15 hari ke belakang ini terjadi kemarau seperti teman-teman saksikan dan tanahnya kering ya teman-teman berdebu makanya kita usahakan melakukan pemupukan pada malam hari oke teman-teman kita lihat-lihat tanaman lainnya oke teman-teman seperti yang teman-teman saksikan ini tanaman cabenya ini waktu penanaman kena terik matahari ya teman-teman karena cuaca panas waktu itu jadi kering ya seperti ini tapi alhamdulillah ya teman-teman pucuknya sudah bagus dan ini ini tunas airnya juga sudah mau muncul ini tandanya sudah bisa kita pupuk ya teman-teman ya ini tanaman tomatnya juga ya teman-teman sudah bisa bisa dipupuk juga ya teman-teman seperti yang di sebelah sana yuk kita dekati ya ini teman-teman bisa teman-teman saksikan alhamdulillah sudah berdaun berapa ya satu dua tiga empat lima enam sudah berdaun enam dan teman-teman semua untuk teman-teman menjadi referensi daun empat seharusnya sudah ditanam tapi admin kebetulan ini sedikit telat admin menanamnya di usia 25 hari jadi sekarang walaupun tujuh hari setelah tanam sudah setinggi ini ya teman-teman oke kita langsung ke amunisi yang akan admin kocorkan pada malam hari ini oke teman-teman untuk pupuknya kita menggunakan pupuk NPK 16 pak tani ya karena NPK 16 pak tani ini bagus ya nitrat 7% ada boron juga ada seng ada mangan cu juga ya selain NPK 16 kita juga perbanyak pupuk pospat untuk memperbaiki batang ya supaya batangnya bagus ini pupuk pospat super pospat ya atau sp36 yang admin campur dengan nitrobacter juga rendaman kapur ya teman-teman jadi ini nanti kapo ya kalsium pospat untuk amunisi selanjutnya ini imo2 imo2 juga kita pakai ya teman-teman dan ini untuk energi mikroba kita juga tambahkan gula putih ya dan satu lagi untuk untuk mempercepat pertumbuhan kita menggunakan boron tapi boron ini satu liter sebetulnya admin sudah perbanyak dengan menggunakan air cucian beras dan rendaman cangkang telur ya dan rendaman ini sudah berusia satu bulan ya teman-teman jadi nanti ini sudah pupuk kalsium plus boron ya teman-teman oke untuk langkah pertama kita ukur dulu airnya kita gunakan sepuluh gayung ya teman-teman satu dua tiga empat lima enam tujuh empat 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 oke teman-teman untuk NPK nya disini sudah jelas ya ditulis dosisnya 5 sendok ya teman-teman 1 2 3 4 5 5 sendok untuk IMO 2 nya kita gunakan 2 sendok saja teman-teman 1 2 untuk selanjutnya ini pupuk pospat SP36 yang dicampur dengan nitrobacter dan kalsium kita gunakan setengah gelas ya teman-teman atau 100 ml ya segini supaya pospatnya naik untuk selanjutnya kita kasih boron juga disini sudah ada boron tapi kita tambahkan boron biar pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman untuk boron kita kasih 50 ml saja segini ya untuk 100 kan segini kita segini saja ya ya kita cek apa NPK nya sudah larut ya sudah tidak ada lagi kita tinggal kocorkan ya teman-teman untuk dosisnya kita pakai 200 ml ya atau 1 gelas ini ya teman-teman ya 1 gelas ya teman-teman 2 3 4 4 5 Selamat menikmati. 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 Okay teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. jangan lupa saksikan terus perkembangan tomatnya dan juga cabainya ya teman-teman nanti insya Allah akan admin update terus sambil kita ngabur burit dan sambil sahur ya teman-teman oke selamat ketemu kembali di video admin selanjutnya